Menang lawan anarki, Dewa United malah kecewa berat. Dan kalian gak bakal nyangka kalau Dewa United berani ngomong kayak begini. Jangan lupa subs dulu guys. Wow, anak dewa suara yang ada untuk Dewa United. Wow, luar biasa. 2-1 kemenangan untuk Dewa United. Dan disini di semping Monica sudah ada yang katanya Metamaker of MBL Indonesia, Drian. Wow, ini Drian. Ini kita lihat dulu nih, ada yang spesial nih buat Drian di layar. Sebagai seorang Metamaker of MBL Indonesia. Wow, ini bukan lagi Drian following Meta. Ini The Meta yang follow Drian nih. Kamu nih kemarin pakai Chow. Ini dengan buildnya Damage. Terus abis itu pakai Masya juga. Ini perintis loh kamu di season 13. Sekarang kayaknya baru Drian nih yang pakai Masya di season 13. Terus tadi kita lihat juga Valentina Rome. Ini gimana sih kamu bisa eksplor full hero yang seluas ini loh, Drian. Kalau di rank mainnya pick hero ngasal-ngasal aja. Ntar kerasa enaknya dimana. Wah, ngasal-ngasal. Ngasal-ngasal, tau enaknya dimana, terus itu yang dipakai. Iya. Seluas itu ya. Jadi apapun bisa nih dicoba-coba gitu. Bisa. Bisa. Tapi Drian, kamu setuju gak nih? Kalau Indonesia nih bisa jadi Metamaker? Indonesia. Paling dari gua doang sih kali. Kalau yang lain-lain gua lihat kayak masih belum berani kayaknya. Oke. Mungkin di next week atau week ini ada yang keluar yang gak nanya-nanya. Jadi bisa dibilang Drian nih, perintis Metamaker. Benar ya? Tanya Awat. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Awat, Watt gimana nih? Wow, dua, satu. Kali ini di Stay Jembel Indonesia. Kamu ketemunya ini sama Bunny Cutie. Gimana nih? Apakah kamu sebelumnya udah berekspektasi mau ketemu Skyler? Tapi hari ini ketemu Bunny? Karena Skylernya lagi absen, lagi sakit. Ya udah pasti pengennya ketemu Skyler. Kenapa? Kan katanya lagi jago-jago dari season kemarin kan. Terus gimana nih setelah ketemunya akhirnya Bunny Cutie di Land of Dawn? Ya gitu lah. Ya gitu, ya gitu gimana? Ya lihat aja hasilnya sendiri. Lihat aja hasilnya sendiri ya. Jadi berarti nanti berekspektasi di lag selanjutnya ini lag kedua bisa ketemu Skyler ya? Ya semoga. Oke Skyler, get well soon biar bisa ketemu. What? Awat nih di Stay Jembel Indonesia nih. Tapi tadi juga tentunya ini ada veteran. Ketemu dengan veteran, Rian. Gimana nih? Kamu kan seangkatan Finn masuk MBL Indonesia. Tadi ketemu Finn juga. Gimana nih ngeliat comebacknya Finn kembali ke RRQ? Ya kalau gue ngedenger nama Finn ya emang lebih cocok di RRQ sih daripada di tim lain. Kenapa? Gak tau kayak udah melekat aja gitu. Akhirnya dari dulu pas masih di tim sebelah juga ketemunya selalu Finn mulai main. Oke itu kalau veteran lawan veteran. Tapi hari ini juga ada juga nih ada case yang hari ini ketemunya head to headnya sama lemon sang veteran. Gimana rasanya guys? Ini yang lain pada ketawa nih kenapa nih Kimura sama Gary nih kayak. Tangannya keboter. Rasanya lumayan. Rasanya lumayan? Rasanya lemon lumayan gitu? Misalnya 3 game gak mati terus. Gimana gimana? Misalnya 3 game gak mati Novanya. Oh. Tadi Kimura ngomong apa sih? Ketemu meternya. Katanya kemeternya tangannya lawan lemon. Gementer, kemeternya coba tunjukin tuh tangannya. Tuh bikin. Gementer gak? Boong ya. Boong, boong. Jadi tetap menang ya. Wow, jadi itu kalau Gary, 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 Gary. Ini kalau kita flashback dikit ya. Ini irat yang kamu tandingin tadi tuh sebelumnya sempat ngomong nih di stage embellion Indonesia. Kalau yang bisa main funny itu cuman kairi. Tapi tadi irat main funny. Menurut kamu coba nih balikin lagi. Kamu yang nilai nih funny-nya irat. Jago sih. Jago. Iya jago aja. Jago aja? Jago. Jago aja? Tapi gimana tuh menurut kamu kalau statementnya irat kan katanya yang jago main yang bisa main funny itu di embellion Indonesia cuman kairi. Tadi gue pengen funny cuman gak dikasih sama keseyut. Tadi ngebuktiin soalnya. Oh mau ngebuktiin ya sama irat kalau kamu juga bisa ya? Bisa. Tapi gimana kalau tadi kamu udah liat funny-nya irat? Jago banget. Jago banget. Kalau kamu yang pake funny dibandingin sama irat? Pusing pasti. Pusing? Siapa yang pusing? Tim-tim. Tim. Timnya yang pusing. Timnya yang pusing. Tapi boleh dong Kimura Kimura ini selanjutnya kalian bakalan ngelawan Aura. Kalau flashback nih ya di lag yang pertama kalian menang terus senang nih bisa ketemu Aran bisa ngalahin Aran. Selanjutnya kalian bakalan ketemu lagi. Apakah kamu berekspektasi untuk bisa mengalahkan Aran lagi Prince Aran? Pasti. Pasti? Iya gue semua SP lain pasti gue gak ada takut-takutnya kan. Cuman yang gak tau kan tergantung kosa aja mainnya atau enggak. Gue mah gak terus. Gak terus ya. Tapi ini kan kalian akhirnya Dewa United sudah dengan berakhirnya match kali ini sudah selesai nih lag pertama. Di MPL Indonesia season 13 menurut kalian ini setelah lag pertama kalian udah ketemu semua tim. Yang mana nih yang jadi mungkin tandingan kalian yang paling sulit nih paling menantang yang bakalan diwaspadai buat lag kedua. Awat deh. Kalau liat dari Trenin sih ya pasti Bigetron sama AE. Soalnya belum pernah menang lawan AE kan dari season lalu. Jadi lag kedua itu ya harus goalsnya menang nih lawan AE. Terus tadi katanya strong contendersnya juga Bigetron. Kalau Rian? Onik. Oh Onik mantannya ya Onik ya. Ya itu yang ditunggu-tunggu lagi itu strong contendersnya. Tapi balik lagi nih sebelum kita mengakhiri interview session sang pemenang kali ini. Untuk pesan-pesan untuk tim yang bakalan ngelawan Dewa Kimura deh. Balik lagi nih Kimura pesan-pesan dong buat Aura siap-siap ngelawan kalian. Ya buat Aura semoga bisa menang sih. Tapi kayaknya susah kalau gue main. Tapi kalau mau top up diamond ya cuma di saldo game. Udah gampang caranya? Cepat prosesnya? Super aman lagi? Saldo game ada di pin komen.